Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya Hardi Dan masih di DAC ini teman-teman Nah kebetulan DAC kedatangan tamu Ini dia tamunya 1.3 SE 1300 Special Edition Starlet Toyota Starlet Barangnya bener-bener ini Luar biasa teman-teman Kinyis-kinis banget ini Body full kaleng Original Catnya juga masih original Kita lihat dulu ya Ini semua serba lurus Teman-teman Bagian interiornya Tuh teman-teman bisa lihat Tuh masih belum pernah diri pen Kelihatan nih kalau belum ada diri pennya masih silar-silar pinggirnya ini masih rapi banget Tuh Kalau body ini luar biasa Tuh masih full lengkap Teman-teman bisa lihat kan Anteriornya cakep banget Enggak ada Apa ya bisa dibilang tuh Enggak ada karat sedikit pun Nah itu dia mobil diantar pakai towing karena memang mesinnya Belum ada dan mau diinstal disini Mungkin pakai mesin turbo ya Tuh teman-teman bisa lihat 67.000 Saat 67.000 12 Nih 1300 masih cakep banget Kalau sarung joknya ini ntar bisa diganti dengan orang ini karena mungkin Dulu lagi jaman yang kulit ya ganti kulit gitu ya Nah itu Tip aja tidak ada teman-teman Tuh masih kosong Nih semua full original Uh bener-bener Bener-bener ini barang langka Nih Kalau teman-teman mau lihat kolongnya Bener-bener gak ada deck yang rusak Kolong Tuh sampai ngolong nih Nih Tuh bener-bener Luar biasa Awas Ini bagian engine-nya sudah diturunkan Ini kan engine-nya Ini rencana mau naik engine baru Nanti kita ngobrol-ngobrol sama mas mamang Tuh Bener-bener masih pakai non-power steering Tapi lihat tuh barangnya Bener-bener mulus Nah ini udah disamping kita udah ada mas mamang Assalamualaikum 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 Ini starconnya luar biasa Hehehe Saya kemarin dipanggil fotonya Masih 60 berapa tadi 67 mas 67 ribu Waduh luar biasa Bener-bener barang simpenan ini Gak pernah dipakai ini starconnya Ini taulani pun gak mampu beli Ini mas Ini memang penampakan original tuh seperti ini ya mas Ya ini udah ada penampakan lips ya Ini tahun-tahun peralian ya Tahun peralian antara 88 ya Ini kodi luarnya masih ngadap di tahun tua Iya Tapi Untuk speedometer Masternya itu udah ngadap di tahun muda Oh udah kayak 89 deh mas Speedometer Berarti ini peralian antara 88 ke 89 ya Tapi owner ini Ini misteri bagi saya orang Hehehe Saya juga gak pernah interaksi sebelumnya Terus hari minggu kemarin Beliau dateng Curhat gini-gini Gini-gini Eskosisi mesin Jangan ini Gak tahu kita juga belum Mau apa Mau diapain Mesin juga gak ada Meting hari Apa hari ini Hari Rabu ya Mau beli taue Udah Pokoknya ditaruh disini dulu nih Kayaknya sih Kayaknya ganti swap engine Semarin kan tanya tentang mesin soluna ya Semarin waktu minta Siap engine soluna Ya banyak pertimbangan ya Artinya Bukannya kita gak mau ngerjain mas Tapi namanya Kalau kita engine swap Terbeda generasi keluarga itu Terlalu banyak rubahan Agak risikan ya Jadi misalnya juga Kalau menurut saya sih Mesin installet itu kan Banyak ya Jadi Mesin-mesin jepang Kalau soluna ya Bukan mengecilkan soluna ya Tapi kan Itu bagaimanapun Mesin limbah eksvokal kan Jadi kualitasnya Udah jauh lah Nah kalau kayak Mesin-mesin Mau dipasang Keluarganya itu Setidaknya kita itu Punya bayangan Posisi nanti Pasang power share Yang ini Kompanya dimana Reknya dimana Lumang-lubangnya itu kemana aja Asroda itu menjauh lebih penting Apa gunanya kita punya mobil Powernya gede Tapi asrodanya bermasalah Pas lasan Terus kita harus sampai Bejek-bejek bodi gitu kan Sayang Ini mobil kalau dilihat Pondisinya kayak gini aja Mau nyumat aja Sayang banget gitu Tuh Yang biasanya sering keropos Di bagian ini Gak ada sama sekali Gila ini keren Benar-benar Tuh Bagian kaki-kakinya Kenceng banget Saya pernah dicat Langonya juga Kelihatan Masih mukanya Masih 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 lurus Tuh Teman-teman bisa lihat Bodinya Benar-benar tajam Ya Tampuk Ya Bukan berarti Orang asal Ngecat mulus Ini yang susah Dimenemukan Napnya Ini oke teman-teman nanti akan di-update perkembangan ini mobil simpenan ini harta karunnya mau di apa di-upgrade di swap engine atau di apa nah ini nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu onernya bisa cerita banyak tentang mobil ini sejarahnya gimana bisa dapatnya seperti apa-apa memang benar-benar perwarisan kah itu oke itu aja Assalamualaikum